Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan Alhamdulillah kita bersuah kembali untuk edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Dalam program dinamika kita, pagi hari ini akan membahas dialog khusus tentang strategi pengawasan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dan kami juga sudah janjian dengan beberapa narasumber, diantaranya ada Pak Aang Kunaifi, beliau adalah Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu dari Jawa Timur, lalu juga ada Pak Abdul Hakam Solahuddin, Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitar. Dan sepertinya untuk sementara kami masih terhubung dengan Pak Hakam, kalau melihat dari posisinya beliau ini sedang OTW ya, menuju ke Surabaya yang kami dapatkan kabar bahwasannya ada rapat di tingkat Jawa Timur untuk pelaksanaan pemilu dengan pihak institusi kepolisian. Dan tentunya, sahabat, Anda bisa berinteraksi di program dinamika kita, dialog khusus strategi pengawasan pelaksanaan Pilkada ini di 031-896-1514 atau di WAKMID 0821-3264-109, di mana untuk dialog khusus strategi pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 di program dinamika kita ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Belitar, Radio Mahardika Kota Belitar, Radio RGR FM Terenggalek, Radio Pradia Suara Tuban, Radio Praja Angkasa Terenggalek, kemudian juga di Radio Remaja Klasik, Radio FM Malang, dan juga Radio Ersal FM Nganjuk. Langsung saja sahabat yang sudah tersambung via Zoom dengan Pak, sementara dengan Pak Hakam ya, untuk dengan Pak Aang masih belum ini dilatihnya. Baik, selamat pagi, selamat laikum Pak Hakam. Selamat pagi Pak Diding, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bertugas pagi ini Panji, Didingnya lagi ini Pak, memantau, produser acara ini. Oh maaf, maaf, maaf Pak Panji. Lagi persiapan perjalanan menuju ke Surabaya ini Pak Hakam ya? Ya betul Pak, ini dalam perjalanan menuju Surabaya ada rakor bersama dengan pihak Polda, Jawa Timur. Ya, akhirnya nanti jam berapa Pak Hakam? Jam 9 Pak Panji. Jam 9, baik. 9, ya. Baik, Pak Hakam kalau melihat dari caratan yang kami miliki bahwasannya untuk saat ini kan masih dalam tahap untuk coklat ya? Dan rencananya pada awal September ini sudah masuk dalam proses untuk menentuan siapa sosok pemilihan kepala daerah di masing-masing wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur ya? Dalam catatan kami juga ada 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sampai sejauh ini bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Militar untuk sampai dengan sekarang ini? Apakah ada notice atau catatan tersendiri? Ini Pak Hakam. Ya, pertama untuk di wilayah kabupaten militar yang dimana petahana bupati dan wakil bupati yang sudah mendapatkan rekom dari salah satu partai politik sehingga kami membuat surat impuan sebagai bentuk penjagaan terhadap netralitas ASN, Mas Panci. karena potensi terjadinya pelanggaran ketika pihak-pihak yang dilarang untuk mendukung untuk melakukan kampanye sehingga harus kami cegah dulu agar mereka berada di posisi di tengah tidak condong ke sana dan tidak condong ke sini terutama adalah ASN di mana di Kabupaten Militar berjumlah sekitar 11.500, Pak Panci. Selain itu juga beberapa hari yang lalu kami sudah membuat perjanjian kerjasama untuk melakukan pengawasan netralitas ASN antara Bawaslu Kabupaten Militar dengan pihak pemkap Kabupaten Militar. Seperti itu, Pak Panci. Baik, untuk wilayah Kabupaten Militar yang dari informasi yang didapatkan oleh Bawaslu setempat ada berapa paslon yang nantinya maju dalam Pilkada 2020, Pak Hakam? Ya, dinamika politik menjelang pendaftaran, Pak Panci ya mulai tanggal 4, 5, dan 6 pertama sudah sejak beberapa minggu yang lalu Bupati dan Wakil Bupati ini mendapatkan rekom dari BDIP yang memiliki kursi 19 Selain itu, kemarin ada pasangan calon yaitu Rini Sharifah bersama dengan Haji Rahmat Santoso yang mendapatkan rekomendasi dari PKP dan PAN di mana koalisi dua partai politik ini sudah memenuhi syarat 10 kursi yang sudah ditentukan Selain itu juga ada pasangan calon Abdul Munib dan Saudara Nigo yang mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar dan PKS namun suaranya masih jauh dari ketentuan Golkar mendapatkan 3, PKS hanya PKS 1 sehingga pasangan Abdul Munib dan Nigo baru mendapatkan apa namanya 4 kursi sehingga belum memenuhi ketika nanti didaftarkan di KPU pada tahapan pendaftaran jadi untuk sementara apa namanya ada dua pasangan calon yang dimungkinkan nanti mendaftar pada masa pendaftaran Iya, dua pasang calon dan satu diantaranya adalah petahana Pak Hakam ya Betul Pak Hakam, kemarin kan kita sudah lalui proses coklit ya pencocokan penelitian tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi sorotan bawaslu ini Pak Hakam di Kabupaten Blitar? Ya, tentu di proses masa coklit ada beberapa catatan yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan hasil pengawasannya masih ada yang apa namanya rumah tidak ditempeli stiker ada juga petugas PPDP yang tidak menerapkan apa namanya protokol COVID sehingga kami telah melakukan yang namanya saran perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti itu Pak Panji dan ada juga beberapa di dalam form AKWK mesti terdapat empat anggota populisian aktif yang masuk di dalam form AKWK sehingga kami menjalankan untuk dicoret Ya, padahal seperti kita ketahui untuk aparat dan juga ASN ini kan tidak punya peluang untuk ikut memilih begitu sesuai regulasi ya Pak Hakam ya Betul Samping itu juga masih terdapat ratusan orang yang sudah meninggal namun muncul kembali di form AKWK Ya, baik Baik sahabat pendengar di mana saja Anda berada tentunya Anda masih bersama di program dinamika kita dialog khusus terkait dengan strategi pengawasan pelaksanaan pilkada yang tentunya juga bisa Anda dengarkan di Persada Kabupaten Blitar, Peraja Angkasa Trenggalek RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan Mardika FM Kota Blitar, Suara Madium Ersal Nganjuk dan Remaja Klasik Radio Malang Anda juga bisa berinteraksi di 031-896-1514 atau melalui SMS WA kami di 0821-3264-109 Selain bersama Pak Abdul Hakam Sulahuddin sepertinya kami juga sudah tersambung dengan Pak Aang Kunaifi Ketua Bawaslu Jawa Timur Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aang Selamat pagi Mas Ya, terima kasih waktunya ini Pak di pagi-pagi ini sudah menyempatkan untuk bisa kami ajak bergabung untuk dialog kita pagi hari ini Baik, agendanya nanti ada pertemuan dengan Paul Dajatim ya Pak Aang ya? Ya, di Hotel Bumi Baik, Pak Aang terkait dengan pelaksanaan pilkada dalam catatan kami ini ada 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang akan melakukan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti Baik, sampai sejauh ini Pak Aang Apakah ada mapping atau pemetaan terhadap daerah-daerah yang mungkin rawan terhadap konflik dan juga ada hal-hal tertentu yang bisa dijadikan notis atau perhatian dari Bawaslu Jawa Timur ini Pak Aang? Ya, jadi di 19 kabupaten kota itu sejatinya telah kita susun tingkat kerawanan masing-masing dari 19 kabupaten kota tentu dengan masing-masing dimensi misal di beberapa titik dimensi dari kemudian dari aspek protokol kesehatan karena memang wilayah zona merah karena di wilayah itu sedang jumlah pasien positifnya juga lebih tinggi daripada beberapa daerah yang lain itu juga tentu menjadi menjadi daerah yang terkategori rawan menurut dimensi di COVID-19 kemudian ada beberapa terkait dengan dimensi keamanan sosial dan politik misal di Tuban misal karena memang pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya itu pernah terjadi aksi pembakaran kantor komisi pemilihan umum umum dan lain sebagainya itu juga menjadi catatan bagi Bawaslu bahwa dimungkinkan kejadian itu bisa terulang namun tujuan dari penyusunan indeks rawanan pemilihan kepada daerah 2020 ini mengantisipasi agar kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau itu tidak kembali terjadi di tahun 2020 ada beberapa banyak dimensi dan indikatornya yang kita jadikan dasar untuk menentukan apakah kabupaten kota tersebut menjadi kabupaten rawan tinggi maupun rawan sedang baik ya baik Pak Aang untuk tahun 2020 ini saya beberapa waktu lalu sempat mewawancarai Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Pak Haidar mungkin beliau nya sekarang ini juga sedang memantau tadi atau kemarin juga sempat saya ajak untuk bergabung mungkin karena ada kesibukan atau hal-hal tertentu sehingga peluang untuk bergabungnya ditunda menyampaikan begini bahwa di tahun 2020 ini adalah memang sangat rawan money politik dikarenakan apa karena pandemi COVID-19 ini kan otomatis akan tidak hanya memukul sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi banyak karyawan yang di PHK kemudian banyak usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar sehingga ketika nanti pada proses kampanye menjelang pencoblosan itu nah ini adalah momen-momen yang perlu diwaspadai apakah pihak Bawaslu juga melihat bahwasannya dalam Pilkada 2020 ini money politiknya akan semakin masif ini Pak Aang? ya jadi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini juga memberikan tingkat kerawanan tersendiri khususnya berkaitan dengan utamanya ya utamanya untuk pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini utama berkaitan dengan satu praktek money politik yang kedua netralitas aparatur sipil negaranya ASN netralitas ASN itu yang menjadi salah satu indikatornya memang sebagaimana disebutkan tadi bahwa dimana kondisi ekonomi masyarakat sedang membutuhkan banyak bantuan khususnya bagi usaha yang menerima upah harian dan lain sebagainya itu sangat terasa sehingga sangat mungkin akan mudah atau memang sangat mengharapkan terkait adanya bantuan uluran tangan dan lain sebagainya atau malah ada penyalahgunaan bantuan sosial yang berkaitan dengan Pilkada tujuannya untuk membantu korban terdampak covid warga masyarakat yang terdampak covid namun secara tidak etis dialihkan sebagai cara untuk pasangan calon mengangkat popularitasnya dan lain sebagainya ini juga sudah menjadi catatan kami karena di 19 kabupaten kota di 19 kabupaten kota minus si Doarjo karena kebetulan si Doarjo sepertinya tidak akan ada bakal pasangan calon dari unsur petahana karena kan satu masih berproses hukum yang almarhum Pak Nur kemarin juga wafat artinya dari 19 ini hanya si Doarjo yang tidak ada unsur calon petahana yang lain itu ada kemungkinan kepala daerah yang saat ini menjabat sebagai bupati wakil bupati maju kembali sebagai bupati atau kemudian wakil bupati pada periode sekarang ini akan maju sebagai calon bupati ini juga banyak dari 18 kabupaten kota dimungkinkan ada unsur petahana sehingga tingkat kewaspadaan kita satu praktek manipulitik uang sudah kita petahkan dimana saja timingnya kapan siapa biasanya yang paling mengharap dan lain sebagainya lokasinya mana saja itu sudah dimapping oleh jajaran bawaslu kabupaten kota sehingga tindak lanjutnya bawaslu akan lebih memasifkan program terkait dengan desa awas desa antipolipolitik dengan harapan bahwa masyarakat desa itu lebih teredukasi terkait dengan bahaya praktek politik uang sisa yang lain kerawanan yang lain berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara ya tentu ketika ada calon dari unsur petahana tentu netralitas aparatur sipil negara ini akan menjadi sorotan semua pihak karena berdasarkan hasil kajian dari komisi aparatur sipil negara kecenderungan aparatur sipil negara melakukan pelanggaran netralitas itu di saat milkada 42% dan rata-rata dikarenakan ingin menamankan posisinya atau ingin menaikkan posisinya itu yang menjadi kewaspadaan kita semua harapannya semua aparatur sipil negara di 19 kabupaten kota mampu menjaga amanah sebagai abdi negara menjaga netralitasnya tidak menampilkan keberpihakannya walaupun sejatinya pada tanggal 9 Desember nantinya yang bersangkutan masih tetap memiliki hak pilih sebagaimana warga negara pada umumnya itu Bang ya baik Bang tadi sudah menyampaikan bahwasannya ada dua item atau hal besar ini yang menjadi sorotan untuk Bawaslu diantaranya dalam manipolitik kemudian netralitas aparatur sipil negara pada saat pemilihan pilkada pada Desember 2020 nanti Pak untuk ketersediaan logistik sejauh ini bagaimana apakah ini juga menjadi caratan tersendiri bagi sahabat-sahabat Bawaslu Pak ya untuk logistik itu yang punya kewajiban mempersiapkan logistik penyelenggaraan ya betul logistik penyelenggaraan diantaranya TPS dan sebagainya untuk beberapa daerah lain itu kan ada juga yang jangkauannya agak terpencil begitu Pak ya ya jadi berkaitan dengan logistik kami yang di Provinsi Jawa Timur selalu mengkoordinasikan terkait dengan kesiapan logistik karena tentu ada tambahan logistik yang harus disiapkan oleh jajaran KPU misalnya berkaitan dengan termalkan harus disiapkan terus kemudian masker untuk pemilih itu juga harus disiapkan yang berbeda dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya kalau pemilu pilkada sebelumnya mungkin hanya disiapkan kotak suara bilik suara surat suara terus kemudian beberapa atika dan lain sebagainya kalau untuk pilkada tentu ada tambahan misal untuk petugas sarung tangan sekali pakai itu yang dari plastik kemudian masker dan beberapa alat pelindung diri yang berkaitan dengan protokol COVID-19 yang diteser di setiap TPS dan lain sebagainya itu jumlahnya juga cukup signifikan di Jawa Timur total nantinya ada 48.464 tempat pemungutan suara yang tersebar di 4.789 desa di 386 kecamatan 19 kabupaten ini juga bukan suatu hal yang mudah khususnya di daerah misal kabupaten Sumenep yang memiliki 7 kecamatan di wilayah kepulauan kabupaten Gersin memiliki 2 kecamatan di wilayah kepulauan lanjutnya di Sidoarjo sendiri ada beberapa desa yang itu aksesnya harus naik perahu kecil saya agak lupa nama desanya entah telocor atau apa yang jelas di kabupaten Sidoarjo juga ada wilayah yang aksesnya cukup sulit terus di Ponorogo Teranggalek Pacitan ada beberapa titik lokasi yang memang itu rawan terjadi longsor sehingga mungkin kalau memang terjadi longsor akan mengganggu proses pendistribusian logistiknya ini kami sudah mengkoordinasikan dengan KPU terkait dengan hal-hal itu artinya untuk daerah-daerah yang kemungkinan areanya sulit dijangkau atau untuk menjangkau nya itu bergantung pada situasi cuaca misalnya di daerah kepulauan maka kami harap KPU lebih mengantisipasi sejak awal daerah-daerah itu diutamakan pendistribusian logistiknya agar tidak terlambat pada pelaksanaan 9 Desember nanti itu dari jumlah TPS yang sekian 10 ribu tadi itu 48 ribu tadi ada kemungkinan masih ada penambahan ya baik baik Pak Ang dan juga Pak Angkam kita break dulu ya dan nanti kita akan bahas juga mengenai kampanye karena yang menarik adalah kampanye di tengah pandemi COVID-19 ini memang berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena memang untuk konsentrasi massa dalam hal ini kan tidak diperkenankan nanti pantauan dan juga pedoman apa yang dimiliki oleh Bawaslu dalam memantau kampanye non-tatap muka atau kampanye yang beralih ke banyak platform media baik itu konvensional maupun digital nanti kita akan bahas baik sahabat kita masih bersama di program dinamika kita di ala khusus strategi pengawasan pelaksanaan pilkada bersama Aang Kunaifi dari ketua Bawaslu Jawa Timur kemudian ada Pak Abdul Hakam Solahuddin ketua Bawaslu Kapupaten Blitar yang tentunya juga bisa anda dengarkan di Radio Persada Kapupaten Blitar Peraja Angkasa Trenggalek RGR FM Tulungagung Suara Ngawi Peraja Suara Tubuhan Suara Pacitan Mahardika FM Kota Blitar Suara Madiun Ersal Nganjuk dan Remaja Klasik Radio Malang kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini Kuliahnya ya di kampus hebat Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Perguruan Tinggi Bermutu di Indonesia Umsida dong melahirkan cendikiawan muda mandiri dan inovatif Saya sukses karena dulu kuliah di Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengedepankan kreativitas dan kasanah keilmuan kamu juga bisa sukses kuliahnya ya di Umsida Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jalan Mojopait 666B Sidoarjo berproses menuju ASEAN Rekognition tahun 2038 daftar sekarang dan bersiap jadi generasi sukses klik pmb.umsida.ac.id atau WA 0877 52 228 200 batas pendaftaran 31 Agustus 2020 dapatkan BA siswa hingga menjadi sarjana Umsida pilihan tepat generasi hebat sebetulnya semua ibu ingin memberikan asih eksklusif untuk buah hatinya saat kita menyusui si bayi itu ya rasanya kita ini adalah ibu sejati namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin asihnya sedikit dan keluaran tidak lancar supaya asih ibu lancar dan berlimpah bisa minum asivit adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu estrak dari daun katuk daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan asih dan membantu agar asih jadi banyak dan berlimpah anda yang minum asivit bisa memberikan asih eksklusif dengan penuh percaya diri kelebihan lain dari asivit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar biasanya kalau kita punya bayi itu sering begadang kan bayinya bangun malam-malam rewel dan nangis nah dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam asivit ibu akan selalu bugar sehingga asipun semakin lancar dengan asivit asil lancar ibu bugar anak pintar ayo dukung asih eksklusif banggilan sedang dari pengadilan agama kapalitan Sidoarjo atas nama Heru Puji Pangestu bin Kadino Heru Puji Pangestu bin Kadino dulu tinggal di jalan Kolonel Sugiono RT1 RW1 nomor 18 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Sidoarjo sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya kepada saudara Heru Puji Pangestu bin Kadino dimohon hadir di persediaan pengadilan agama Sidoarjo jalan Hasan Udin nomor 90 Sidoarjo hari ini Senin 31 Agustus 2020 jam 9 pagi panggilan sedang ini dari pengadilan agama kapalitan Sidoarjo Warga Sidoarjo dan sekitarnya karena merebaknya wabah virus corona pemerintah mengimbau untuk menghindari karumunan dan kegiatan di luar rumah untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online layanan online Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di S.A.M.S.A.T link aja PPOB Indomart Alfamart Tokopedia dan juga Gria Bayar BTR manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih berlaku sampai 31 Agustus 2020 informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian PT. INET Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider atau ISP Web Hosting dan Domain Fiber Optic System dan Satelit atau Visat memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet menyediakan solusi ICT yang komprehensif terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur Managed Service Cloud Computing IT Services serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer Untuk layanan dan service INET hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 INET Global Indo The Best Service for Great Solution Ya sahabat air adalah dua per tiga dari komponen penyusun tubuh kita jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk pelepas daaga tapi punya nilai lebih untuk sehari-hari Anda bisa memilih air mineral santri air mineral santri bisa Anda dapatkan dalam berbagai kemasan mulai dari 120 ml 240 ml 330 ml 600 ml 1500 ml dan galon untuk info lengkap dan pemesanan silakan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger dari Sevilan Tabur Sidoarjo telepon 0821-3404-0289 0821-3404-0289 distributor air mineral santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT3 RW1 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo air minum ya santri tisu masker hand sanitizer emm apa lagi ya situ mau kerja atau mau camping sih kayak mau naik gunung aja hello selama ini kemana aja ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat bersih sesuai protokol kesehatan saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi covid-19 jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari jangan lupa pakai masker tetap jaga jarak sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sediakan hand sanitizer kemana-mana kalau flu di rumah saja gak perlu berselaman say hello saja kalau nyampe di rumah langsung mandi gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum jaga jarak balita tolansia di rumah saja ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru hei udah jam berapa nih kebiasaan telat juga masuk new normal ya ada yang kurang satu uang sakunya belum iklan layanan masyarakat ini bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar pengakses dimana saja Anda berada Anda masih bersama di program Dinamika Kita Dialog Khusus Strategi Pengawasan Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Narasumber Aang Kunayvi dari Bawaslu Jawa Timur dan Abdul Hakam Solahuddin dari Bawaslu Kabupaten Blitar tentunya untuk program ini juga bisa Anda simak di Radio Persada Kabupaten Blitar Praja Angkasa Trenggalek RGR FM Tulungagung Suara Ngawi Pradia Suara Tuban Suara Pacitan Merdika FM Kota Blitar Suara Madiun Ersal FM Lanjuk dan Remaja Klasik Radio Malang Pak Aang Pak Agam sebelum nanti ngobrol dengan Anda kembali kelihatannya sudah ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk saya terima dulu ya Pak yang sudah dititipkan ke redaksi ya Karin iya jadinya ada dua pertanyaan dan satu orang yang sharing yang pertama dari Mbak Serli di Japon Bapak saya ingin bertanya bagaimana semisal terjadi pelanggaran di dalam Bilkada pelanggaran yang saya maksud adalah jika ada masyarakat yang datang untuk memilih namun tidak menerapkan protokol kesehatan untuk pengawasan satu persatu di wilayah masyarakat ini nantinya kira-kira pihak Bawaslu akan bekerja sama dengan siapa yang kedua dari Mas Randy di Surabaya di dalam pemilihan Bilkada masa pandemi ini teknis pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak Bawaslu yang ketiga ada Ibu Yulia di Gedangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo Selamat pagi Mas Panji dan Bapak-Bapak Narasumber sharing Mas Panji sudah saatnya masyarakat harus cerdas dan bijak dalam memilih seorang pemimpin kepala daerah jangan sampai jiwa ideologi kita tergadaikan hanya karena politik uang terus kita menutup mata dan hati kita dalam memilih seorang pemimpin sudah saatnya masyarakat harus diberikan edukasi jangan sampai terus diberikan pembodohan publik dengan melakukan politik uang yang harus kita tekankan dalam memilih seorang pemimpin yaitu pemimpin yang benar-benar amanah yang mempunyai rekam jejak yang baik yang benar-benar menjalankan visi dan misinya bila dia sudah terpilih nanti pemimpin yang punya kebetulian terhadap masyarakat yang benar-benar harus mendapatkan bantuan dan memimpin yang mempunyai pandangan jauh ke depan untuk memajukan daerahnya terima kasih Mas Panji oke terima kasih untuk Mbak Serli Mas Reni dan juga ada Mbak Yulia yang ada di gedangan mongga Pak Ang bisa ditanggapi ya mas ya mongga bisa ditanggapi Pak Ang dari yang disampaikan oleh beberapa pendengar sahabat tadi ya jadi kalau kemudian mekanisme pengawasan kita selama pelaksanaan pilkada itu secara umum ada dua kegiatan metode pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu berikut jajarannya sampai nantinya di tingkat desa kelurahan pertama ada kegiatan pengawasan yang bersifat hadir langsung di lokasi pelaksanaan kegiatan tahapan misal pada tahapan pendaftaran itu jajaran Bawaslu Kabupaten Kota melakukan kegiatan pengawasan langsung berada di lokasi pendaftaran yaitu di kantor KPU tanggal 4 sampai 6 besok atau jajaran Panwascam maupun pengawas desa kelurahan ketika melakukan kegiatan pengawasan di tahapan kampanye itu juga bisa melakukan kegiatan pengawasan secara langsung atau kemudian yang sifatnya analisis pengawasan tidak langsung itu dilakukan bila mana Bawaslu sedang mengidentifikasi mencermati beberapa contohnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih itu akan mengidentifikasi dengan cara menganalisis apakah sudah dipastikan nama si Fulan misalnya itu sudah tercatat tidak lebih dari satu kali hal-hal semacam itu yang dimaksud kegiatan tidak langsung jadi selama kegiatan penyelenggaran pengawasan pada tahapan wilkada 2020 jajaran kami memang diwajibkan selama melakukan kegiatan pengawasan wajib memenuhi atau disiplin terhadap protokol COVID-19 setidaknya menggunakan masker yang menutup hidung sampai dagu kemudian kalau berada di wilayah-wilayah yang memang rentang itu juga ditambah dengan vesil dan selalu rajin cuci tangan ataupun membawa hand sanitizer ini menjadi prinsip karena dalam ketentuan komisi pemilihan umum pun diwajibkan jajaran KPU yang melaksanakan tugas di lapangan itu diwajibkan menggunakan disiplin terhadap protokol COVID-19 dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini setidaknya ada empat kegiatan atau tahapan yang menuntut terjadinya kontak fisik antara penyelenggara pemilu dengan pemilih masyarakat contoh kalau di Sidoarjo kemarin ada calon perseorangan itu juga dituntut untuk dilakukan verifikasi faktual oleh petugas PPS jajaran KPU di tingkat desa kelurahan ini juga mengharuskan adanya kontak fisik untuk mengkonfirmasi apakah si pendukung ini memang benar-benar mendukung bakal pasangan calon dari unsur perseorangan yang kedua pada tahapan pemutakhiran data pemilih itu juga sangat menuntut adanya kontak fisik antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat tiga khususnya tahapan kampanye tatap muka maupun rapat terbatas ini juga ada kontak fisik terakhir berkaitan dengan tahapan pengumutan dan penghitungan suara ini juga tadi dikonfirmasi bagaimana kalau jadi jajaran KPU nantinya wajib untuk menyampaikan undangan formulir C6 itu dengan ada masker kalau kemudian pemilih lupa datang ke TPS tidak membawa masker akan disediakan di tempat pemungutan suara rencananya akan disediakan di tempat pemungutan suara untuk dibekali masker atau bahkan sarung tangan yang sekali pakai itu terus cara meneteskan tintanya memberi tanda tinta itu tidak sebagaimana pemilu biasanya yang dicelupkan ini nantinya ditetes dan beberapa hal lain tapi dalam penerapan protokol covid ini juga menurut bahwa selalu ada beberapa kerawanan terkait dengan pas apakah benar yang datang ke TPS itu sesuai dengan nama terundang karena kan kalau pakai masker itu kan juga kita akan agak kesulitan mengenali siapa yang datang ke tempat pemungutan suara tersebut atau pada tahapan kampanye itu juga ada kerawanan sendiri khususnya tatap muka maupun terbatas terkait dengan pihak-pihak yang tidak diperbolehkan melakukan mengikuti kegiatan kampanye contoh tadi ASN nah itu kita akan kesulitan untuk mengenali ketika ada pertemuan terbatas yang dilakukan oleh pasangan calon namun pesertanya semuanya mengenakan masker dan lain sebagainya itu untuk mekanisme pelaksanaan penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Hakam baik ya saya ke Pak Hakam yang ada di Kabupaten Blitar Pak Hakam sampai dengan sekarang ini kan sudah terbentuk atau istilahnya sudah muncul ya Pak untuk pemutakhiran data pemilih coklat di wilayah Kabupaten Blitar apakah dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Blitar masih ada notis atau sorotan terhadap mereka masyarakat yang sudah ter cover datanya untuk ikut dalam Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Blitar ini Pak Hakam ya gini Pak Panji jadi jajaran kami memastikan bahwa seluruh warga Kabupaten Blitar yang sudah memenuhi syarat itu sudah dilakukan yang namanya coklat dan mulai tanggal apa namanya 30, 31, dan 1 akan dimana BPS akan menggelar rapat pleno untuk daftar pemilih apa namanya hasil pemutakhiran dari situlah nanti kami akan memberikan saran perbaikan ketika masih ada apa namanya warga yang belum masuk di dalam daftar pemilih ya baik Pak Akam di sisi lain selain coklat ada juga tentang sorotan tentang kampanye ini juga menjadi pertanyaan dari Bu Dwi Fitriana lewat komentar di Youtube ini kampanye memang belum dimulai karena kampanye itu kan pada bulan September tapi di media sosial itu kan sangat masif hampir terjadi di semua daerah yang ada melakukan pilkada serentak bagaimana penanganan atau pengawasan dalam hal ini pihak Bawaslu untuk memastikan bahwasannya ini sudah sesuai dengan track atau sudah sesuai dengan harapan kita semua ini Pak Haram ya memang metode kampanye yang diatur di PKPU memang tidak berbeda jauh namun memang dalam suasana COVID pandemi COVID-19 memang diatur tentang seperti apa namanya rapat terbatas yang harus disesuaikan apa namanya sesuai dengan protokol COVID dengan apa namanya mengatur cara tidak seperti itu kami memandang bahwa banyak metode yang akan dilakukan oleh peserta pemilihan nanti lebih banyak menggunakan apa namanya di media sosial sehingga kami di jajaran bawah seluruh kapital militar itu sudah membentuk yang namanya tim cyber patrol dimana tim ini akan mengawasi seluruh percakapan lalu lintas yang dilakukan oleh apa namanya pihak-pihak mungkin yang dilarang mungkin salah satunya adalah ASN sehingga kami bisa mengetahui siapa yang ASN yang mau like mendukung memberikan komentar terhadap apa namanya pasangan calon dan plan itu juga nanti akan kami mengawasi tentang negatif campaign melalui media sosial yang dilakukan oleh tim cyber patrol kami pak dan kami juga akan membangun apa namanya MUU bersama dengan kepolisian dan apa namanya dinasi kominfo terhadap pengawasan di media sosial itu pak iya baik bagaimana kita tahu untuk tantangannya di pemilu atau pilkada 2020 ini kan apalagi di tengah pandemi covid-19 sehingga gimana pak panci ya tantangan untuk pemilu atau pilkada 2020 khususnya di masa kampanye itu kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan sepertinya lebih banyak mainnya ke dunia digital atau dunia maya nah bagaimana akhirnya ketika mendapati seseorang yang atau seseorang atau pihak pihak-pihak tertentu misalnya melakukan pelanggaran belum waktunya kampanye sudah melakukan kampanye kemudian melakukan black campaign terhadap pasangan calon yang lain terus pihak dari bawaslu misalnya di tingkat Kabupaten Blitar ini apa yang dilakukan Pak Hakam untuk dina lanjutnya Pak Hakam ya tentu kami akan mengidentifikasi terhadap pihak-pihak yang melakukan apa namanya turistat atau melakukan pihak-pihak yang dilarang untuk melakukan kampanye dengan tadi membentuk tim cyber patrol itu mbak jadi tim cyber patrol itu akan mengawasi seluruh percakapan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dirang seperti kelompok aparatus sipil negara maupun pihak-pihak yang belum waktunya melakukan kampanye sudah melakukan yang namanya kampanye sehingga dari situlah kami mengidentifikasi mereka terhadap dugaan pelanggaran atau tidak seperti itu baik saya ke Pak Ang Pak Ang untuk di masa kampanye pada pilkada 2020 dari pendoman atau hal-hal yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam pilkada 2020 ini apa ini Pak Ang Halo ya ya silahkan Pak Ang ya Sanji yang kaitannya dengan apa terkait dengan kampanye kan kita masuk nanti kampanye pada tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 ya ini sesuai dengan tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 yang kami terima dari KPU dalam caratan pihak bawaslu badan pengawas pemilu karena terkait di tengah pandemi COVID-19 ini untuk kampanye sebenarnya apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Ang jadi kalau ketentuan umumnya di tahapan kampanye itu berapa hal yang dilarang misal head speed menjelekan peserta pemilihan yang lain lampanya hitam terus kemudian kalau pasang balihu itu di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU terus diusahakan untuk menghindari pemasangan di tempat ibadah fasilitas pemerintah sekolah atau rumah sakit itu merupakan aturan-aturan umum yang memang dalam setiap penyelenggaran pemilu hal-hal itu diatur jadi kalau melakukan kegiatan kampanye tatap muka pun tidak boleh melibatkan ASN TNI Polri anak-anak dan tidak boleh diselenggarakan dengan menggunakan tempat ibadah fasilitas pemerintah atau tempat sarana pendidikan ini poin-poin utamanya kemarin KPU di tingkat provinsi juga menyelenggarakan FGD sepertinya untuk meminta masukan kepada kawan-kawan media penyiaran kemudian lembaga pers selanjutnya dari beberapa pihak kaitannya dengan metode yang paling efektif selama tahapan kampanye untuk menyampaikan visi dan misi di pasangan masing-masing pasangan calon tanpa kemudian menambah klaster tertentu penyebaran COVID-19 ini karena dorongannya terkait dengan kegiatan kampanye di tabil kata 2020 ini lebih cenderung diarahkan kepada pemberitaan di media mainstream maupun media sosial kemudian memanfaatkan lembaga penyiaran dan lain-lain namun masih tetap membuka ruang untuk masing-masing pasangan calon itu bisa melakukan aktivitas kampanye dengan metode konvensional yaitu pertemuan terbatas maupun tetap muka serta rapat umum ini yang masih menjadi perdebatan kaitannya dengan jumlah peserta yang boleh mengikuti batasannya seperti apa kemarin muncul wacana 50% dari jumlah apa fasilitas kapasitas ruangan misal kapasitasnya 1000 kalau 50% berarti 500 itu pun nantinya juga menimbulkan kerungunan sehingga masih banyak perdebatan berkaitan dengan tiga metode kampanye yang sifatnya konvensional yaitu pertemuan terbatas rapat umum maupun pertemuan tetap muka belum lagi kalau kemudian pasangan calon melakukan kegiatan pengak kampanye semisal belusuan ke pasar pasar dan lain sebagainya itu juga menimbulkan resiko kerungunan terus kemudian tingkat keamanan bagi pasangan calon tersendiri itu juga menjadi perhatian karena PKPU-nya peraturan PKPU-nya belum ditetapkan untuk tahapan kampanye ini mas panji jadi sekarang ini KPU masih mencari format atau formasi paling ideal untuk kegiatan kampanye pada Pilkada 2020 harapan kami di Bawaslu adalah KPU memfasilitasi atau mendorong kegiatan kampanye ini memanfaatkan media mainstream baik itu cetak maupun elektronik serta memanfaatkan lembaga penyiaran publik untuk mempublikasikan visi dan misi pasangan calon sehingga mempengaruhi minat pemilik memberikan pertimbangan pemili pada tanggal 9 Desember untuk datang ke TPS menentukan pilihannya sesuai dengan visi-misi yang digendaki oleh masing-masing pemilih tanpa ada pengaruh pihak manak baik terakhir ini saya ke Pak Abdul Hakam Solahuddin dari Bawaslu Kabupaten Blitar Pak harapan dan juga keinginan dari Bawaslu terkait dengan Pilkada 2020 nanti khususnya di Kabupaten Blitar ini Pak mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat tentu kami tentu kami sangat berharap untuk menjaga kualitas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentu kami mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan itu Mas Banji sehingga ketika partisipasi masyarakat itu tinggi maka kualitas dari proses demokrasi itu bisa terjaga dengan baik itu Mas Banji baik terima kasih semoga dalam pelaksanaan Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Blitar bisa berjalan dengan aman tertibuan lancar begitu ya Pak Hakam ya terakhir ke Pak Aang harapannya terkait dalam Pilkada pelaksanaan Pilkada 2020 ini Pak Aang harapan 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 kami pada pelaksanaan Pilkada 2020 kita semua baik itu dari penyelenggara pemilu peserta pemilihan maupun partai pengusung pasangan calon serta pemilih tetap memegang teguh disiplin terkait dengan protokol COVID agar dalam penyelenggaraan Pilkada yang melibatkan jutaan orang ini juga tidak menambah terjadinya tingkat jumlah penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Timur karena kami melihat saat ini masyarakat sebagian besar sudah agak mulai lengah atau kurang disiplin terhadap kewajiban mengenakan masker jika berada di luar rumah terus kemudian menghindari kerumunan dan lain sebagainya itu juga semakin kendor atau kurang memperhatikan ini dan perlu mengingatkan bahwa sampai hari ini vaksin terkait dengan virus COVID-19 ini belum masih proses artinya belum ditemukan sehingga kita semua wajib untuk saling menjaga satu sama lain agar penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan situasi yang tidak normal ini bisa terlaksana capaiannya juga ada menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan membawa perbaikan di masing-masing daerah dan tidak menambah klaster baru sebagai klaster penyelenggaraan Pilkada itu mas Panji mudah-mudahan kita semua tetap sehat baik terakhir kalau ada masyarakat yang menemui adanya hal-hal yang tidak semestinya misalnya panik-panik politik kemudian tidak adanya netralitas ASN dalam proses Pilkada nanti ini mereka menginfokan atau lapornya ke siapa ini Pak jadi masyarakat dapat menginformasikan kepada jajaran bawaslu di kabupaten kota di jajaran bawaslu di kabupaten kota atau di jajaran panwasan bila mana menemukan hal-hal atau kejadian yang merasa ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi sampaikan saja informasi itu agar jajaran pengawas kami yang kemudian menindak lanjutinya atau di laman media sosial website atau di nomor handphone masing-masing jajaran bawaslu kabupaten kota atau kami yang ada di provinsi dan itu juga bisa dicari via googling gitu ya Pak Aang baik Pak Aang Pak Aang terima kasih untuk waktunya semoga lancar untuk aktivitasnya nanti dan kita berharap juga nanti pada proses pilkada 2020 berjalan aman tertib lancar dan outputnya juga bisa memilih atau mendapatkan pemimpin yang berkualitas selamat pagi bapak-bapak terima kasih sekali lagi selamat beraktivitas salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum ya demikian tadi sahabat saya sudah berbincang dengan beberapa narasumber di program binamika kita di ala khusus strategi pengawasan pelaksanaan pilkada dengan Aang Kunaifi Bawaslu Jawa Timur dan Abdul Hakam Sulahuddin dari Bawaslu Kabupaten Blitar terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang juga sudah mendengarkan mengakses via beberapa LPPL diantaranya sahabat-sahabat yang ada di sebentar saya cek dulu ya sahabat-sahabat yang juga mengakses via Persada Kabupaten Blitar Praja Angkasa Terenggalek RGR FM Turungagung Suara Ngawi Praja Suara Tuban Suara Pacitan Mardika FM Kota Blitar Suara Madion Ersal Nganjuk dan Remaja Klasik Radio Malang terima kasih dan kita akan bersuah kembali di program binamika kita dengan tema-tema yang lain selamat pagi selamat beraktivitas sampai jumpa selamat menikmati